Halo semuanya, nama gue Zenlin Kali ini gue akan bermain game Slender The Edge Pages Disini kita akan bermain di mode Daytime Mode siang hari Sebelumnya gue sedang nge-record ya teman-teman Tapi sayangnya Ada kendala jadi gue mulai nge-record lagi Sayang sekali guys Padahal seru loh tadi Gue ngulangnya 4 atau 5 kali Gue juga lupa sih Kayaknya ini yang ke-6 deh Kayaknya ya guys Inilah kendalanya kalau bikin konten teman-teman Terkadang ada audio yang korup Video yang tidak terekam Video juga korup Dan lain-lain Oh iya Untuk membuka mode siang ini Kalian harus menamatin mode malamnya ya guys Mumpung gue nge-record ulang Sekalian aja kita main di mode siang guys Kita akan ambil jalan ke kanan dulu teman-teman Pertama kita akan mencari silo Gue sudah hafal sih mapnya Karena gue gagal berulang kali Kita lurus aja teman-teman Sampai menemukan silo Itu dia silonya Sudah mulai keliatan ya guys Semoga saja disana ada Lembaran kertas Kita periksa teman-teman Kita keliling silonya Kan enak main di mode siang guys Kalau di mode malam Waduh Susah kali gue ngeliatnya Apalagi gue main dengan mode kabut Kita lihat Kayaknya gak ada deh teman-teman Oh iya gak ada guys Gak ada Yaudah kita akan cari tempat Apa ya guys namanya Kalau gak salah ada tangki sih di depannya Oke kita akan cari tempatnya ya guys Ikutin jalan setapa ini kah Aduh gue juga lupa guys Padahal gue sudah berkali-kali loh main game ini Ya wajar sih teman-teman Soalnya gue main di mode malam plus kabut Kayaknya gue akan lurus dulu teman-teman Maybe di depan sana tempatnya guys Yaudah kita akan masuk hutan Oh iya itu dia tempatnya teman-teman Dan pasti ada tangki Itu dia tangkinya teman-teman Langitnya gimana ya Masih keren malam hari sih teman-teman Ada bintang-bintang Gue mengantisipasi Slenderman tuh Gue selalu ngeliat ke atas guys Yaudah kita akan masuk dalam sini Semoga saja ada kertas Gak ada Kita cari lagi teman-teman Kita akan telusuri tempat ini Seharusnya siang hari tidak ada Slenderman ya Slenderman mulai mengejar gue teman-teman Kalau kita sudah mendapatkan satu kertas Ini dia kertasnya kita ambil Akan ada suara dentuman Itu pertanda Game-nya sudah dimulai Slenderman-nya akan Mengintai gue guys Next Kita akan lihat kertas di tempat tangki teman-teman Kita jalan santui aja dulu guys Soalnya ada energi Kita pastikan baik-baik Zenlin Jangan sampai tertinggal atau kelewatan Lembaran kertasnya Saya tidak melihat kertas disini Di dua tangki ini Gak ada ya guys Coba kita ke belakang dulu deh Tangki yang belakang ini kita pergi satu teman-teman Saya melihat kertas guys Ini dia kertasnya Help me Help me Selanjutnya kita mencari batu besar ya guys Di depan sana ada batu Kalian ikutin saja jalan setapa ini guys Lurus saja ke depan Dan pemenangnya adalah Rocky Itu dia batunya guys Kalau kita sudah mendapatkan tiga lembar kertas Dia bakal lebih sering muncul si Slenderman-nya Ketimbang yang satu Kertas Ayo Pegis Dimana kamu Pegis Karakter gue kelelahan lagi Gue sambil lari teman-teman Tiga kertas didapatkan Musiknya sudah mulai guys Sudah mulai serem-serem Pesepada terhadap Slenderman Selanjutnya gue harus mencari tembok ya guys Tembok yang ada tiga arah gitu Kayak bentuk silang X Gue namakan tembok silang aja deh guys Kita harus hemat-hemat stamina ya guys Nanti kalau ada Slenderman muncul Kita bisa begini lari Ternyata jauh juga ya Perjalanan dari batu besar ke tembok silang Kita lewat sini Lewat rumputan Ambil jalan potong Biar cepat Kalau lewat jalan setapak itu jadi lama Itu dia tembok silangnya Gue harus hati-hati sih Soalnya gue sering dikagetin Slenderman di tempat ini Teman-teman Tidak ada kertas ya Di sisi ini Dan disini juga gak ada Kita lihat sisi selanjutnya Apakah ada? Tidak ada juga Di sisi yang satu ini Apakah ada? Tidak ada yaudahlah guys Selanjutnya kita cari Pohon yang sudah dipotong ya guys Yang tidak ada daunnya Disana pasti ada kertas Soalnya gue sering dapat kertas Di tempat itu Tempat pohon yang terpotong Atau pohon gundul lah teman-teman Kita ikutin saja jalan ini Nanti bakal ketemu dua jalan ya teman-teman Kita akan pilih yang kiri Untuk menuju ke Pohon yang gundul Itu dia guys Kita akan ke kiri Kalian bisa lihat Pohon di bagian atasnya sudah ditebang Pasti disini ada kertas teman-teman Kita cari dengan teliti Itu dia kertasnya Kita ambil Apa itu? Jangan lihat X atau itu akan membawamu Itu ya guys Isi dari kertasnya Mungkin X itu bermaksud pada Slenderman Oke lah selanjutnya kita akan mencari Tunnel atau terowongan Wah itu tempat berbahaya sih Gue sering tertangkap disana teman-teman Itu guys tunnelnya Kita akan masuk terlebih dahulu Siapa tahu di dalam ada kertas ya Dia bisa di dalam dan di luar teman-teman Kertasnya Nah binggu ada pegis Cannot run Tidak bisa lari Waduh sudah kelima guys Sudah makin agresif Si Slenderman nya Waduh bahaya ini Bahaya ini guys Kita harus hati-hati nih Kita harus hati-hati nih bro Hati-hati dengan Slenderman Disini Slenderman nya sudah mulai menyebawakan guys Disaat gue mau kesana Disitu dia menjagainnya Curang kali dia Aduh gue lupa lagi guys Gue mau kemana ini Coba kita tes ikutin jalan ini Saking paniknya gue jadi lupa Teman-teman Kemana arah selanjutnya Gue bener gak sih kesini Aduh kok lama ya teman-teman Selanjutnya kita harus mencari Druk sih Kayaknya Gue salah jalan guys Bener dong itu tunnelnya Waduh gue salah jalan guys Tuhannya berdekatan dengan tunnel ya guys Biasanya gue menandainya untuk tunnel di bagian belakang Berarti kita betul di sini Nanti setelah kita berada di depan tunnel Kita akan ambil jalan ke kanan Semoga saja tidak ada Slenderman disini Kita lihat tunnelnya Ada Slenderman dong Ada Slenderman Waduh dia ngikutin gue lagi guys Masih ngikutin gue ini Sudah lima kartas soalnya Zenlin Ini gue tebak Pasti dia jagain mobilnya teman-teman Pasti ini Gue punya feeling-feeling Tidak enak dengan si Slenderman ini Di saat gue mau ke tujuan Disitu ada Slenderman Ini dia mobilnya Pasti ada kartas disini teman-teman Kita periksa Ini dia kartasnya Waduh kenapa itu Ada Slenderman teman-teman Kita ke belakang dulu Antisipasi Slenderman Sambil lihat ke atas Coba kita lihat Waduh deket kali dia guys Ayo Pergilah kamu Slenderman Langsung oleh ke belakang ya guys Aduh Langsung oleh ke belakang secara otomatis teman-teman Tidak Gue harus mulai lagi guys Aduh Menyebalkan kali ini Oke 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 Dacobu Kita main speed run teman-teman Speed run men Cepat-cepat ini Sebenernya gue gak perlu sih guys Namatin game ini Soalnya endingnya juga gitu juga sih Endingnya membagongkan Yah Untuk video kali ini Gue akan ngasih bukti ke kalian Bahwa gue sudah menamatkan gamenya Walaupun endingnya begitu ya Mungkin kalian juga ada juga yang penasaran dengan endingnya Mungkin kalian juga ada juga yang penasaran dengan endingnya Gue akan amatin guys Saja tenang saja Ini udah kertasnya Selanjutnya kita akan cari rumah yang ada tangkinya teman-teman Rute yang gue ambil ya gini-gini aja guys Biar cepat Kalau di awal game kalian ke kiri Kalian akan menemukan pohon besar Gue pas awal main tuh gue ke kiri terus Dan ujung-ujungnya ketangkap mulu sama Slenderman Gue juga sudah terbiasa dengan rute ini teman-teman Dimana ya rumah yang ada tangki itu Loh Kok batu guys Aduh salah jalan gue Gak apa-apa sih Jadi memudahkan gue Biasanya kalau gue habis selesai Explore ke rumah gue lurus ke depan Untuk mencari batu Dengan adanya batu ini Memudahkan gue untuk pergi ke tempat rumah tersebut teman-teman Kita fokus cari Kertas Itu dia kertasnya Kita ke belakang dulu guys Ada keberadaannya Slenderman Oke kita akan ke depan teman-teman Lurus untuk pergi ke tempat tadi Yang ada tangki nya Ini cerita game ini Sebenernya gue tersesat atau gimana ya Soalnya disini gue disuruh Untuk mengoleksi kertas teman-teman Dan kertas itu sepertinya Coretan anak kecil ya Atau gambar lah Ada tulisan help me Jangan liat ke belakang Jangan liat si X Dan ada gambar Slenderman Kayaknya anak kecil itu diculik Slenderman Itu asumsi gue ya guys Jangan-jangan tugas gue Pergi ke hutan ini Menyelidiki kasus anak kecil yang hilang Entahlah guys Gue gak tau juga jalan ceritanya Kita lanjut fokus mencari Kertas Berarti kalau gue dapat kertas Di tangki ini Itu sudah ketiga Waduh Tiga lumayan juga sih guys Ini dia kertas Kita ambil Sudah tiga kertas Semoga saja Di dalam rumah itu Tidak ada Slenderman teman-teman Kalau gitu Gue terjebak sih Seperti rabirin Rumah ini Itulah kenapa gue harus mencari rumah ini terlebih dahulu Kita akan kemana ya Oh iya Ke tempat yang Dinding X Kita lurus ke depan Mana tangkinya ya Bukanya Oh itu dia tangkinya guys Kita lurus Melewatin batu Habis kita ke dinding X Berarti nanti kita ke tunnel ya Oke Masih ingat gue Santuy Masih ingat guys Berket gue gagal berkali-kali Ada sisi positifnya ya guys Jika kamu gagal Lakukan lagi Sampai berhasil Gue udah mulai kecapean guys Karakter yang gue mainkan ini Wanita ya guys Kalau gue jalan santuy Bakal lama sih Sampai ketujuhannya Soalnya gue main speedrun Gue tadi sampai dimana ya Oh iya Gue sampai di tempat mobil itu Gue juga ketangkap teman Gue akan menjauhkan Sejauh-jauhnya dari Slenderman Tadi itu kayaknya Lumayan dekat lah Sama Slenderman Makanya otomatis Berbalik melihat Slenderman Apalagi itu bro Sepertinya gue mendeteksi Ada hawa keberadaan Slenderman Slenderman aduh itu dia guys mantul mantap betul gua ketangkap seperti itu guys kadang dia di belakang eh tiba-tiba dia muncul di depan kertas bung pelan-pelan guys hati-hati kertas soal disana ada Slenderman semoga saja dia sudah pergi ya kita lihat kertas tidak ada guys di dinding ini kertas tidak ada yaudah kita akan ke pohon botak guys biasa disana ada kertas menuju ke pohon botak atau pohon yang sudah dipotong tetap waspada zian kun oke kita waspada terhadap sendermen setelah gua cari tahu di Google ternyata Slenderman itu karakter fiksi ya guys tidak ada di dunia nyata karakter Slenderman itu muncul pada tahun 2009 ya pada saat sebuah kompetisi seni horor kayaknya di forum something awful buat tahu Slenderman ini di tahun 2016 kalau nggak salah ya teman-teman waduh kudet itu ya gua dulunya memang kudet sih teman-teman karena di masa itu gua nggak punya HP juga untuk akses internet buat kalian nggak tahu kudet kudet itu kurang update ya siapa tahu yang ada yang nggak tahu kan ya tidak ada sini kertas teman-teman nggak ada tumben di pohon ini tidak ada kertas yaudahlah ya selanjutnya kita ke tunnel teman-teman hati-hati dengan tunnel jangan muncul di tunnel ya Slenderman gua ketangkap disana guys bahaya tunnel itu bahaya gua kalau ketangkap udahan ya guys jangan ditujuin oke guys gua akan berusaha memperlihatkan kalian ending sender the 8 pages ini kita masuk ke terowongan lagi semoga ada kertas di dalam sini kalau tidak ada di dalam berarti di luar tunnel kalau tidak ada di luar berarti memang tidak ada di tunnel ini oke ada guys ini dia ambil tersisa tiga lagi ya guys berarti pas itu tinggal tiga tempat lagi yang bakal kita kunjungi teman-teman selanjutnya kita akan cari mobil tangki kita akan mencari jalan dua arah lalu kita akan ke kiri ke kiri ke kiri mobil-mobil dimana mobil di depan sana mungkin ada mobil ada Slenderman guys kita mundur dulu waduh kenapa dikat mobil ini ada Slenderman come on lah Slenderman gua mau kesana itu Slenderman semoga dia sedang menghilang ya guys ayo kita deketin mobilnya teman-teman hati-hati ini dia kita ambil kertasnya kita pencet lari lokasi selanjutnya mobil dengan ada rumah ya guys mobil dan juga rumah mobil rusak bentar lagi nih guys tinggal dua kertas lagi nih gua merasakan kemenangan ada di depan mata jangan senang dulu Slenderman oke guys kita tidak boleh senang terlebih dahulu siapa tahu nanti bakal terjadi bed-ending jalanan kiri itu ke tempat yang rumah datang gitu ya guys jadi kita sudah betul lewat sini tinggal mencari mobil dan juga rumah ini dia guys mobil dan juga rumahnya kita periksa ini dia kertasnya Oke terakhir teman-teman terakhir tinggal di pohon besar ya teman-teman kita ikutin saja jalan setapa ini nanti juga bakal ketemu pohon besar bigtree itu dia teman-teman bigtree nya kertas terakhir I'm coming for you I'm coming bro kertas the last pages itu dia guys the last pages sudah selesai yah endingnya begini guys kalian tunggu saja sampai Slenderman datang yah intinya mau kita ngumpulkan 8 kertas mau kagak pasti bakal ketangkap guys endingnya memang begini mana ini Slenderman ini Slenderman tangkap gua Slenderman Slenderman oh gua kembali lagi ke tempat awal game teman-teman halo Slenderman ada ketaket tamat selesai guys loh loh kok ya di malam belum selesai kah halo halo harusnya sudah selesai ini guys Oh sudah selesai ya begitulah endingnya teman-teman pada akhirnya gua juga tidak bakal selamat dari Slenderman kita lihat kreditnya dulu guys oke baiklah teman-teman ku sekalian terima kasih buat kalian semua sudah menonton kita akan berjumpa lagi di next video sampai jumpa halo 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 halo